Baik, jadi memang sekali lagi ini sayang banget ya kalau teman-teman tidak mengajak timnya, temannya, saudaranya bahkan gitu ya. Bahkan saya pernah minta Silmi khusus sesi buat anak-anak saya gitu. Karena saya ngerasa yang namanya sesi pengembangan diri, materi-materi tentang pengembangan diri ini, saya pribadi ngerasa telat gitu dapetnya gitu. Jadi saya minta waktu itu Silmi ngisi khusus buat anak-anak saya, ada yang SMA, SMP, juga yang SD ya Silmi ya. Soft skill ini katanya kan memang kunci sukses orang itu di sini gitu ya, bukan di hard skill bahkan, tapi di soft skill. Terutama ini masalah komunikasi nanti akan dikali lebih dalam. Jadi sekali lagi diajak aja teman-temannya, timnya, saudaranya bahkan gitu ya, no problem. Most welcome, silahkan manfaatkan sesi ini. Silahkan Silmi. Siap. Hatur Nuhun, Dok Pam, untuk kesempatannya. Makasih juga nih buat Panetia Social Talks, kita dapat kesempatan lagi. Semoga rekan-rekan audiens gak bosan ketemu saya lagi. Tapi insya Allah materi ini saya usahakan dikemas dengan bahasa yang lebih sederhana, biar lebih aplikatif gitu ya, beserta. Nanti ada contoh-contohnya juga gitu. Untuk yang sehari-harinya seperti apa. Slide-nya udah muncul ya? Sudah-sudah. Ini kok ada foto Azam di sini? Foto Azam. Azam jadi sipit. Oke. Materi hari ini cukup menarik ya, karena ini yang sehari-hari banget kita lakukan dan kayaknya sependiam apapun orang itu pasti akan melakukan yang namanya komunikasi gitu. Walaupun komunikasi yang dilakukan itu gak verbal gitu ya, pasti ada aja gitu yang mungkin dari gestur dan lain-lain itu juga kan salah satu bentuk dari komunikasi. Itu menarik, sependiam apapun orang tetap harus berkomunikasi. Dan diam itu bagian dari komunikasi ya? Nah, betul dong. Diam aja tuh kadang cuma lirik-lirikan aja tuh itu kan udah komunikasi gitu. Cuma kadang ada yang peka bisa menafsirkan lirikan itu maksudnya apa gitu. Ada yang gak peka gitu. Makanya pada malam hari ini kita coba bahas kenapa sih komunikasi itu bisa gak efektif gitu. Kenapa orang tuh salah paham, terus meleset, terus kayak gitu. Atau setiap kita ngomong orang malah jadi kesel gitu. Nah, mungkin kita evaluasi bareng-bareng sebenarnya yang salah itu seperti apa gitu. Dan komunikasi efektif itu sebetulnya yang seperti apa sih kayak gitu. Komunikasi dikatakan efektif, syaratnya harus seperti apa gitu. Nanti akan ada juga di materi ini. Tapi sebelum masuk ke materinya, saya mau nanya dulu nih ke audiens semuanya. Kira-kira rekan-rekan yang ada di sini, kalau misalnya dapat masalah nih di tempat kerjanya gitu, yang diakibatkan oleh komunikasi, kira-kira masalahnya tuh kayak gimana sih? Biasanya miskom-miskom yang terjadinya itu yang kayak gimana sih? Oke. Enggak, mungkin mau di kolom chat boleh, mau open mic boleh, satu atau dua orang silahkan. Iya, iya. Silahkan, silahkan. Masalahnya dengan murid yang bandel. Wah ini Pak Koko, ini gudu. Aduh Pak Koko. Murid bandelnya kenapa Pak? Iya, ini menarik ya. Saya jadi ingat sedikit Pak Koko tuh. Saya ketemu sama Ustadz Razi ya. Ustadz Razi itu di Sumatera Selatan juga. Jadi dia cerita pernah, dia orang Jawa gitu ya. Jadi, ini karena Pak Koko ngobrol soal murid, jadi ingat. Mungkin Pak Koko belum pernah ngalamin yang dia alamin Ustadz Razi. Dia itu pernah mau dikroyok sama anak-anaknya gitu. Sama murid-muridnya. Itu parah banget gitu. Itu ngeri sih dong. Aduh, suam banget. Oke, ini ada lagi nih siapa ini? David Setiawan. Tim yang kurang respon, oke. Sulit diajak bekerja. Cat interpretasi emosinya beda antara pengirim sama penerima. Dikiranya marah-marah padahal biasa aja. Iya, 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 iya. Katanya yang emoticon gini juga bukan ini ya. Bukan hormat ya. Ini katanya tas ini sebetulnya. Katanya. Iya, iya. Banyak penafsiran gitu ya. Iya, penafsiran gitu ya. Balik lagi dok, kan paradigma orang beda-beda ya. Persepsinya beda-beda. Jadi, namanya kepala beda-beda. Pasti komunikasinya pun akan berbeda-beda. Oke, rekan-rekan kita lanjut. Masalah-masalahnya ternyata banyak banget ya. Miskomunikasi, misinstruksi, kayak gitu. Nah, ternyata di beberapa, gak beberapa, banyak banget penelitian-penelitian, yaitu skripsi, jurnal, dan lain-lain gitu ya, yang meneliti tentang kaitan antara komunikasi dengan kinerja karyawan, dengan kepuasan kerja, kayak gitu. Nah, ini beberapa penelitian yang saya coba masukkan di sini. Ini bisa dibaca ya. Cuman pada intinya, banyak penelitian yang mengatakan kalau komunikasi efektif antara atasan dan bawahan ini itu benar-benar berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Bahkan, yang paling powerful gitu ya, berkat si komunikasi yang efektif ini, ini tuh bisa dengan otomatis merangsang motivasi dan merangsang karyawan untuk memenuhi tujuan organisasinya bersama-sama, kayak gitu. Karena kalau komunikasi yang gak efektif, ya tujuan organisasi juga pasti gak akan tercapai dengan sesuai harapan, kayak gitu. Nah, makanya di sini kita harus definisikan dulu nih, sebenarnya yang dinamakan komunikasi itu yang kayak gimana sih? Kadang kita merasa, kita ngobrol kayak gini udah merasa komunikasi gitu. Cuman kan kita juga, komunikasi itu kan jenisnya ada banyak gitu ya. Ada komunikasi yang intrapersonal, yang kita ngomong dengan diri kita sendiri, itu juga kan komunikasi. Ada komunikasi yang jenisnya komunikasi interpersonal dengan orang lain, misalnya dua atau tiga orang. Ada yang sifatnya komunikasi publik, yang kita komunikasi dengan banyak banget orang yang kita gak bisa kenalin satu persatu orang itu, kayak gitu. Dan pastikan metode ini juga berbeda gitu. Nah, makanya karena komunikasi interpersonal adalah yang paling sering kita gunakan, makanya mungkin di materi ini nanti kita akan pakai sudut pedang komunikasi interpersonal. Yang mana ini ada highlight-highlight yang dimerahin gitu ya, ini yang penting. Kenapa? Karena komunikasi interpersonal ini pasti akan melibatkan yang namanya penyampaian pesan oleh komunikator dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang yang kita sebut dengan komunikan dan berbagai dampaknya, harapannya bisa memberikan umpan balik segera. Jadi kalau gak ada feedback, bisa dibilang ini komunikasinya efektif atau enggak ya, kayak gitu. Nah, ini istilah-istilahnya perlu difahamin dulu, karena nanti ke depan saya akan pakai istilah-istilah ini. Jadi, pemberi pesan kita sebut komunikator, penerima pesan kita sebut komunikan. Nah, di sini ada prosesnya, yang dari yang tadi komunikasi itu, apa namanya, pesan itu kan pasti komunikator ini sebagai penyampai pesan, dia akan memberikan pesan atau membawa pesan kepada komunikan, yang mana diharapkan akan ada yang namanya feedback yang diberikan. Makanya dalam proses ini pasti ada dua hal atau dua peran yang sangat-sangat penting gitu ya, terutama dalam hal perannya si komunikator dan perannya si komunikan, biar komunikasinya efektif kayak gitu. Makanya nanti kita akan bahas gimana sih jadi komunikator yang baik gitu ya, gimana sih jadi seorang pembicara yang baik, dan kita juga harus bahas juga dari sudut pendang komunikannya, gimana sih jadi seorang pendengar yang baik, biar si proses komunikasi ini bisa efektif kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, komunikasi kita dikatakan efektif itu ketika apa sih gitu, tandanya ini efektif itu ketika apa gitu. Nah, syaratnya adalah ada dua poin rekan-rekan, jadi satu komunikasi dikatakan efektif itu adalah ketika yang pertama pesan ini dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi ketika kita nyampein pesan yang ngerti cuman kita doang, itu nggak efektif, gitu. Nah, terus tandanya lawan bicara kita mengerti itu apa ya? Dia melakukan apa yang kita pesankan, gitu. Misalnya, hey, ambilin pulpen dong yang di atas meja, gitu. Eh, ternyata yang diminta tolong malah ngambil pulpen yang di bawah meja, gitu. Nah, itu kan berarti komunikasi kita nggak efektif. Sederhananya seperti itu. Atau mungkin kalau atasan, misalnya atasan ngasih briefing nih buat timnya, gitu. Ngasih briefing, nanti kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, kamu ini, ya. Kayak gitu, udah aja. Terus ketika berjalan, loh, kenapa yang kamu kerjain malah kayak gini? Kenapa yang ini kerjain malah kayak gini? Nah, itu perlu dievaluasi, tuh. Itu pada saat briefing, komunikasinya efektif atau nggak. Atau jangan-jangan hanya si pemberi pesan aja yang mengerti. Si teknologi pesannya nggak ngerti, gitu. Akhirnya dia menjadi tidak efektif, gitu. Nah, nanti ada tips-tipsnya gimana caranya biar kita bisa meminimalisir kesalahan itu, gitu. Akhirnya bisa lebih efektif, kayak gitu. Nah, terus dampak-dampaknya kayak gimana sih ketika si komunikasi ini nggak efektif? Yang pertama, ya pasti tujuan bersama akhirnya nggak tercapai. Kenapa? Karena mispersepsi, gitu, mispemahaman antara komunikan dengan komunikatornya, kayak gitu. Tidak adanya satu persepsi, gitu. Tidak adanya kesamaan, gitu. Yang ini mau berangkat ke Jakarta, yang satu lagi pengennya ke Bandung, kan jadi nggak sama, gitu. Nah, makanya karena tadi kita lihat di proses komunikasi interpersonal ini ada dua faktor yang penting, komunikator dan komunikan. Sekarang pertanyaannya adalah, lebih penting mana bicara dulu atau mendengar dulu? Silahkan, boleh dijawab di kolom chat. Mendengar, mendengar. Oke, wah ini banyaknya mendengar. Udah bener nih dok jawabannya. Aduh, berarti ini udah canggih-canggih nih berarti ini. Oke, canggih. Tergantung posisinya. Ya, betul ya, rekan-rekan semuanya bicara dulu, mendengar dulu, ya jawabannya adalah mendengar dulu, kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin rekan-rekan di sini familiar dengan teori seven habit-nya dari Stephen Kofi, ya. Kenapa nggak bisa? Jadi, ada salah satu habit dari Stephen Kofi, kalau nggak salah, habit yang kelima, gitu. Nah, yang dia mengatakan bahwa seek first to understand, then to be understood. Jadi, apa namanya, pahamin orang dulu sebelum kita mau mahamin orang lain, kayak gitu. Kenapa? Karena tanda kita memulai komunikasi yang efektif adalah dengan berusaha mendengarkan untuk memahami, bukan untuk menanggapi. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita kalau lagi ngobrol sama orang, atau misalnya lagi menyampaikan materi, atau misalnya guru, atau apapun itu, gitu ya. Pasti senangnya itu nanggepin. Atau misalnya ceritanya sih lagi curhat, gitu ya. Ceritanya sih lagi konseling, gitu ya. Tapi si konselurnya malah kebanyakan nanggepin daripada berusaha dengerin, gitu. Nah, itu nggak efektif, gitu. Konselingnya dengan seperti itu nggak efektif. Kenapa? Karena yang namanya komunikasi efektif adalah berusaha untuk memahami, bukan menanggapi. Nah, makanya sekarang karena mendengar adalah yang, bukan yang terpenting, yang harus didahulukan, gitu ya. Makanya kita coba bahas lebih dulu gimana sih caranya jadi seorang pendengar yang baik, gitu. Nah, di sini udah dicoba dirangkumkan, gitu ya. Ada satu tips, gitu, menjadi seorang pendengar yang baik dengan metode listen. Nah, listen ini di sebelah kanan bisa kita lihat ada singkatan-singkatannya. L-nya itu look and look interested. Jadi, ketika kita menjadi seorang pendengar, pastikan diri kita siap dulu buat mendengarkan pembicara kita. Yang dengan cara apa tandanya kita siap? Ya, kita terlihat tertarik, gitu. Sekarang ada orang mau cerita sama kita, atau misalnya ada guru mau mengajarkan sesuatu, tapi muridnya atau pendengarnya masih main HP, gitu. Atau misalnya muridnya atau pendengarnya ngedengerin sambil pakai headset, misalnya dengerin lagu, atau misalnya kayak gimana, atau sambil pegang buku, kayak gitu. Atau sambil cetak-cetak pulpen, gitu. Itu kan akhirnya seperti kita tidak siap untuk mendengarkan. Atau misalnya lagi dengerin, tapi kita kebanyakan lihat-lihat jam, lihat-lihat ke belakang, kiri, kanan, depan, kayak gitu-gitu lah. Itu juga tidak disarankan. Makanya hal yang paling pertama yang harus dilakukan ketika mendengarkan orang lain, ya pasti tunjukin dulu ekspresi ketertarikan. Kenapa? Karena ketika kita sudah tertarik, misalnya ada orang, ih aku mau cerita dong, misalnya. Atau kalau nggak, timnya mau konsultasi nih keatasannya, Pak, ada waktu nggak saya mau konsultasi. Siatasannya itu langsung merespon dengan baik, gitu. Ayo, dia simpen dulu kerjaannya, handphonenya disimpen dulu, kayak gitu. Dan fokus buat mendengarkan orang itu, orang itu pasti akan merasa lebih dihargai. Karena kebutuhan dasar manusia, gitu ya, menurut teori Maslow, juga kan ada rasa ingin dihargai. Ketika orang atau pembicara udah merasa dihargai, dia pasti bakalan lebih terbuka sama kita. Ini tanda kenapa orang kadang ada yang segan gitu, mau cerita sama kita ya bisa jadi, kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi, gitu. Bisa jadi rasa ingin dihargainya tuh belum terpenuhi, karena kitanya belum fokus ke orang tersebut. Nah, setelah kita menunjukkan ekspresi ketertarikan, hal yang kedua dilakukan adalah identify the issue. Dengan cara apa? Dengan cara menyimak. Atau kita sebut dengan active listening. Karena kalau dalam hak listening itu kan ada yang pasif, ada yang aktif, gitu ya. Ada orang yang dengerin itu cuma kayak recording, gitu. Direkam doang, tapi nggak tahu maksudnya apa, gitu. Atau ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu. Udah cerita panjang lebar, pas ditanya, eh maaf tadi cerita apa, gitu. Karena ada yang kayak gitu, gitu. Nah, itu tuh kalau mau efektif komunikasinya nggak bisa seperti itu. Pastikan kita menyimak, gitu. Kita menyimak itu berarti kan ketika dia bercerita, kita berusaha memahami, gitu. Dia tuh lagi nyampein apa sih, gitu. Nah, yang maksud yang mau dia sampaikan itu apa sih? Nah, kita usahakan disimak, gitu. Nah, salah satu upaya kita menyimak itu juga dengan S-nya ini. Suspend the judgment. Jangan mengambil respon terlalu dini. Atau yang sering kita lakukan adalah memotong pembicaraan. Orang cerita belum beres, masih depannya, kita udah langsung judgment. Ah, itu mah kamunya aja yang nggak bener, gitu. Ah, itu mah atasannya aja yang gampang ngambak, misalnya. Ah, itu atasannya aja yang nggak objektif, gitu. Padahal ceritanya belum selesai, gitu. Sedangkan kita nggak tahu nanti di belakangnya tuh ada cerita-cerita apa lagi. Dan kalau udah dipotong, kan orang jadi males ya buat cerita, gitu. Kayak gitu. Nah, itu harus dilakukan. Jadi, setelah active listening, salah satu tandanya adalah ya jangan motong pembicaraan orang lain. Dan jangan mengambil respon terlalu dini itu, jangan mengambil penilaian terlalu dini. Selesain dulu orang itu cerita, baru kita kasih penilaian. Ini bener atau nggak? Dan salah satu tanda kita active listening juga, kita usahain, gitu. Kita kan nyimak cerita orang, kadang takut salah faham, gitu, dengan apa yang dia sampaikan. Nah, untuk meminimalisir kesalahpahaman, bisa kita lakukan dengan test your understanding. Kan, apa susahnya tinggal nanya. Gitu ya, konfirmasi pemahamannya, gitu. Misalnya temen kita cerita nih, ya jadi aku tuh kemarin kayak gini, 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 ya tinggal tanya aja, oh jadi kemarin kamu kesel gara-gara atasan kamu marahin kamu, gitu. Padahal cerita itu kadang suka basa-basi dulu, gitu, kesana-sini, gitu. Ya kita simpulin aja, oh jadi kamu kesel. Terus dia konfirmasi, iya aku tuh kesel, soalnya gini, 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 gitu. Nah, itu juga salah satu usaha. Kadang kita tuh, iya-iya aja gitu ya, oh gitu, oh iya, gitu. Tapi ianya tuh gak bermaksud iya ngerti, gitu. Iya aja biar dijawab ceritanya, gitu. Nah, itu juga gak efektif. Makanya, apa ya, ini kan perasaan si pembicara dengan bertanya. Berarti kalau kita mengkonfirmasi, dia merasa, oh berarti ini orang merhatiin saya nih ketika saya cerita, gitu. Akhirnya dia bisa mengambil kesimpulan dari cerita panjang yang saya sampaikan, gitu. Akhirnya dia kan pasti bakal lebih dalam lagi tuh ceritanya, gitu. Iya. Ya gitu. Nah, terus berikutnya, setelah kita mengkonfirmasi pemahaman, ini yang harus diperhatikan baik-baik adalah exclude your emotion, gitu. Karena kadang, apalagi di dunia kerja ya, kadang banyak yang berlaku tidak profesional. Dengan cara apa mereka tidak profesional, ya itu ya baperan, gitu. Kadang bawa perasaan-perasaan pribadi ke dalam perasaan-perasaan pekerjaan. Karena yang namanya profesional itu kan sama kayak adil ya, kita menempatkan perasaan kita ya sesuai pada tempatnya, gitu. Kapan perasaan itu yang memang perasaan pribadi, yaudah itu gak usah jadi perasaan-perasaan kita yang muncul ketika jam kerja, gitu. Kalau kita gak suka sama orang itu secara pribadi, yaudah gak usah jadi penilaian kinerja dia jadi buruk, gitu. Gara-gara kita gak suka. Atau misalnya kita gak suka karena di luar jam kerja, kita main sama orang itu terus ngeselin, gitu ya. Pas jam kerja kita gak mau support kerjaan dia, itu gak profesional, gitu. Gak boleh kayak gitu. Dan itu juga yang akan bikin komunikasi terhambat dan tujuan organisasi jadi tidak tercapai. Itu nanti kayaknya harus ada materi khusus, tips supaya tidak baperan, gitu ya. Sebenarnya tidak baperan, iya dok. Ini juga. Iya, dok. Iya, tidak baperan ini memang harus dilatih sih, dok. Harus dilatih dan dibiasakan. Karena kan tipe kepribadian orang beda-beda, ya. Ada orang yang memang kalau yang dominan, ya dia kan orangnya lempeng, gitu ya. Orang mau ngapain juga, yaudah, gitu. Tapi ada orang yang kalau dari DIS-nya tuh kayak orang-orang spediness, dia kan emang terasa, gitu. Gampang overthinking, gitu. Nah, itu yang perlu usaha lebih buat melatih atau ya membiasakan, gitu. Profesionalitas biar gak baperannya itu, gitu. Tapi kalau dibiasain, pasti bisa. Nah, itu yang paling penting. Profesional ini harus dilakukan kalau kita mau maju, kalau kita mau tumbuh, kalau kita mau berkontribusi baik di perusahaan, ya profesional ini memang harus selalu diterapkan, gitu. Dan yang terakhir, yang kadang sering lupa, gitu ya. Dan ini kadang alam bawah sadar yang menguasai, gitu ya. Ini adalah noise and non-verbal. Noise ini adalah yang berkaitan dengan suara-suara yang mengganggu, gitu ya. Kalau non-verbal itu gerakan-gerakan yang gak mengganggu. Kadang kita kalau ngomong atau dengerin orang, itu suka secara tidak sengaja keluar bahasa-bahasa yang ganggu fokus orang. Misalnya lagi cerita, suka diakhiri dengan, ya kemarin kan aku main kesini, ya kan. Terus abis itu aku main kesini, ya kan. Terus abis itu aku kesini-kesini, ya kan. Nah, karena yakannya terlalu banyak, orang jadi fokus menghitung berapa iakan yang kita lakukan daripada isi pesan yang disampaikan, kayak gitu. Atau misalnya kita lagi bicara, gitu, tapi banyak e-nya, gitu. Ya, jadi kemarin itu saya ngerjain kerjaan yang ini. Terus kemarin itu, Nah, itu juga mengganggu, gitu. Dan kadang itu gak bisa dikendalikan, tapi itu bisa dilatih. Dengan cara apa, ya kita cari temen, gitu. Cari temen buat ingetin dong kalau misalnya e-e aku udah mulai keluar terus, gitu. Nah, nanti dia ingetin, eh, itu ada e-nya kan, kita jadi sadar. Karena kita kadang gak berubah, karena kita gak sadar. Makanya kita perlu partner yang bisa menyadarkan kita. Coba itu dikurangin. Eh, ini ada e-nya, ulangi lagi. Eh, ini ada e-nya, ulangi lagi. Kayak gitu, itu bisa dilatih. Yang penting, usahakan ketika mendengarkan orang lain, ketika kita mendengarkan itu, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mengganggu fokus komunikator bicara, nyetak-nyetak pulpen, garuk-garuk, misalnya. Apalagi yang agak-agak gimana, gitu ya. Garuk-garuk apa, atau misalnya, lihat-lihat jam, dan lain-lain, gitu kan. Komunikator jadinya orang yang mau cerita, jadi gak mau cerita lagi, karena kamu kenapa sih buru-buru ya, gitu jadinya kan. Atau kamu kenapa sih, gitu. Gak suka ya sama ceritanya, gitu. Orang kan jadi berspekulasi, kayaknya. Iya. Sebentar, Sirmie. Ini yang menarik bahwa, ya, apa, ketertarikan itu harus ditampakkan, gitu ya. Ya, betul. Yang pertama itu ya, look and look interested, gitu ya. Jadi, jangan sampai kita tertarik, gitu ya. Tapi kita tidak menampakkan ketertarikan, itu jadi bikin-bikin juga, gitu. Jadi, jadi nanti yang lain-lainnya jadi gak dapet, gitu ya. Jadi, menurut saya ini menarik banget, gitu ya. Tampak memperhatikan, tampak menyimak, gitu ya. Betul. Jangan sampai, dan memang harus betul-betul, gitu. Jadi kan, yang pertama itu kan tampak menyimak, gitu ya. Iya. Dan yang dibawahnya itu, memang betul-betul menyimak, gitu ya. Jangan sampai kita hanya tampak menyimak, padahal gak menyimak. Nah, itu juga salah, gitu. Iya. Betul. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, oke. Dan kalau misalnya pun, ada tim nih mau cerita, gitu. Kalau misalnya ada teman yang mau cerita, mau canceling, dan lain-lain. Terus kita punya waktu yang terbatas, ya bilang aja, gitu. Jangan sampai karena kita gak enak, gitu ya, sama orang itu, akhirnya kita malah mengganggu dia bicara, gitu. Kita lihat-lihat jam, karena buru-buru ya bilang aja. Tapi ini aku cuma punya waktu 10 menit, tapi sini mau rapat, gitu. Persis. Gitu, bilang aja, gitu. Kayak misalnya ada orang lagi cerita, terus dia pas lihat HP, ada yang ngechat, dan orangnya penting banget. Ya bilang aja, ih maaf ya, ini aku bales dulu, gitu. Betul, betul. Kalau kita gak bilang, ya dia juga pasti jadinya, ih kok main HP terus, apa gak menarik ya ceritanya, gitu. Iya, 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 iya. Takutnya orang jadi insecure, gitu. Saya juga misalnya datang ke satu tempat, gitu ya, diminta presentasi. Sebelum mulai saya nanya dulu, saya punya waktu berapa lama? Saya dikasih waktu berapa lama, gitu. Jadi, jangan sampai, apa, ya, kita baru prolog, gitu ya. Padahal waktu dia udah habis, gitu ya. Habis. Di sini kita bicara soal body language juga ya, Silmi, ya. Iya, iya, dong. Lampukan kepala, gitu ya. Posisi tangan, posisi pandangan, bahkan posisi badan, mimik muka, itu semua mendukung point nomor satu, ya. Yang lu. Nah, ini juga ada pertanyaan di kolom cek. Oke. Oke, apa tuh. Mungkin ini konteksnya masalah personal, ya. Nah, kalau di seluar, kalau seputar pekerjaan, gimana? Sebenarnya sama sih, Pak. Jadi, ini bisa diterapkan di semuanya, karena kan kita komunikasikan, nggak cuma di rumah, ya di kantor, apalagi, gitu. Jadi, ya tetap kita bicara dengan siapapun, apalagi kadang gini, ketika kita bekerja, yang paling harus diperhatikan adalah posisi berikutnya, atau proses bisnis berikutnya yang menerima pekerjaan kita. Misalnya kita orang content writer nih, proses berikutnya yang akan nerima kerjaan kita, kan grafik desainer, misalnya. Kita bikin skrip konten yang akan menerjemahkan skrip itu ke dalam visual, kan grafik desainernya, gitu. Ya, berarti gimana caranya komunikasi kita kepada grafik desainer itu harus efektif, kayak gitu. Biar apa ya, biar visualnya sesuai dengan skrip yang pengen kita kerjakan, gitu. Nah, pasti sebagai seorang grafik desainer, ya kita juga harus memastikan dong, bisa jadi grafik desainer adalah komunikannya, si content writer ini adalah komunikatornya, gitu. Si pemberi pesan. Grafik desainer ini penerima pesan. Ya, grafik desainer harus mastiin ke content writer, sesuai pemahamannya dia. Oh, jadi konten yang kamu mau buat itu tentang bencana ini? Iya, maksud aku bencana ini. Nanti slide pertamanya mau kayak gini, iya kayak gitu. Slide keduanya kayak gini, iya kayak gitu. Oke, nanti selesainya harus kapan? Tanggal sekian, gitu. Nah, itu kan clear. Iya, iya. Kayak gitu. Itu sama aja. Prinsipnya sama, gitu. Justru, justru organisasi itu kan terdiri dari personal-personal, ya. Makanya ada bagian personalia, kan, gitu, ya. Jadi, ketika kita di social talks ini, tadi di awal pembukaan saya bilang, ada sesi khusus pengembangan diri, pengembangan personal, ya. Karena ujung-ujungnya dalam rangka menopang kinerja organisasi, ya. Bahkan dari hal yang paling sederhana ini, komunikasi, gitu ya. Hal yang setiap hari dilakukan, gitu. Dan ini akan jadi dasar untuk, apa namanya, koordinasi sinergi dalam sebuah organisasi. Betul. Oke, silahkan lanjut. Iya. Oh, ya, satu lagi. Ada Pak Koko nih, nanya nih. Oh, iya. Gimana, Pak? Bagaimana menunjukkan ekspresi ketertarikan? Gitu, Pak. Oh, jika matanya. Wah, itu luar biasa. Tantang banget itu ya, pertanyaan Pak Koko ya. Ini gak benar sih, tapi saya harus menunjukkan tertarik. Saya juga gak tertarik. Tergantung, Pak. Ini tergantung kitanya punya waktu atau enggak, Pak. Kalau Pak Koko punya waktu yang panjang, ya dengerin aja dulu, gitu. Kadang orang itu, kadang dengan kita mendengarkan, kita tuh udah membantu merilis emosi negatif orang lain, gitu. Dan itu nolong orang. Jadi, kalau kita gak suka sama materinya, ya anggap aja kita lagi bantu dia healing, gitu. Membantu dia merilis emosinya, gitu. Itu juga nolong. Dan mungkin kalau dia jadi lega, gitu. Apa, psikologisnya dia, kesehatan mentalnya jadi lebih baik, karena kita dengerin dia doang, gitu. Itu juga kan pahala buat kita, gitu. Membantu orang itu, gitu, kan. Jadi, kalau gak suka sama materinya, dan kita ada waktu, ya dengerin aja dulu, gitu. Terus juga dia, dia juga kalau kita nanya udah gak nyambung, gitu, ya. Dia juga bakal, kok kalau kita gak ngerti, gitu. Dia ngomongin apa, gitu. Walaupun ini memang tergantung situasi juga, ya. Betul. Tapi kalau... Presentasnya tidak menarik siapa, gitu, ya. Apakah itu... Salah itu donatur, ya udah kita dengerin aja, deh. Iya, gitu. Tergantung siapa dan waktunya, gitu. Iya, benar, 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 benar. Gitu. Tapi kalau kita gak ada waktu, yaudah, gitu. Apa namanya, bilang aja. Aduh, gimana ya. Ini mau merapat lagi, bentar lagi. Nanti deh kita atur jadwal lagi, gitu. Atau kayak gimana. Kan tinggal bicara. Namanya juga komunikasi. Kadang kita miss, itu karena gak ngomong, gitu. Dan orang lain kan gak akan tahu apa yang ada di pikiran kita, gitu. Karena kita bukan cenayang, gitu. Tiba-tiba diem-dieman, pengen dipekain apa gimana. Atasannya, bawahannya pengen dipekain sama atasannya. Gimana? Dia juga bukan dukun yang bisa nebak isi pikiran kamu, gitu. Iya, iya, iya. Gitu, jadi. Dan ini juga bisa membantu kita membentuk personal branding kita, gitu. Oh, orang ini mah enak diajak bicara, gitu. Karena kadang apa yang kita lakukan sekarang kan bertahun-tahun berikutnya, kita juga gak tahu benefitnya akan jadi kayak apa, gitu. Bisa jadi dengan dengerin orang aja, walaupun gak menarik, ternyata tanpa kita tahu berapa tahun kemudian, orang itu jadi orang sukses, gitu. Terus dia ingat sama kita yang pada saat itu dengerin dia cerita pas lagi susah, gitu. Kan bisa jadi sesuatu juga buat kita, gitu. Mungkin itu ya, itu dari sudut pandang menjadi pendengar yang baik. Nah, terus berikutnya, ini slide terakhir. Kalau yang tadi jadi pendengar, sekarang jadi pembicara yang baik, itu kayak gimana sih, gitu. Nah, sebenarnya pada prinsipnya hampir sama, cuman kalau yang tadi listen, istilahnya aja yang berubah, sekarang jadinya talk, gitu. Ini yang pertama adalah to be audible. Nah, ketika kita menjadi seorang pembicara, dipastikan apa yang kita sampaikan, itu dapat didengarkan dengan baik dan mudah dimengerti. Nah, indikatornya kayak gimana sih, satu pesan itu bisa didengarkan dan bisa dimengerti, kita bisa coba libatkan unsur tiga V. Ada verbal, ada vokal, ada visual. Nah, kebanyakan dari kita, kalau misalnya ngomong, itu kadang gak lihat audiensnya. Misalnya dari verbal, karena pengen kelihatan keren, akhirnya istilah-istilah bahasa Inggris, misalnya, atau istilah-istilah yang sulit, yang diomongin. Padahal audiensnya gak ngerti bahasa Inggris, gitu. Itu juga bukan berarti komunikasi kita jadi keren, malah jadi bikin pendengar kita gak paham, kayak gitu. Nah, verbal juga harus diperhatikan. Upayakan verbal atau bahasa-bahasa yang kita gunakan, itu bahasa-bahasa yang memang dimengerti sama audiens kita, terus to the point, gitu ya, baku, dan jangan aneh-aneh lah, gitu, bahasanya. Terus yang kedua adalah vokal. Vokal ini berkaitan kayak intonasi, kayak gitu, kan. Kadang antusiasme seorang pembicara itu kelihatan dari intonasinya atau tekanan-tekanan yang dia berikan, gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong sama orang, terus vokalnya itu lemes, banget layu, bahkan kan kita jadi, ini ya, jadi curiga, gitu. Ini sebenarnya orang tertarik gak sih ngomong sama saya, gitu. Atau enggak, gitu. Nah, ini juga harus, apa, kita verbalnya kita bilang, oh, saya tertarik dengan produk kamu. Tapi vokalnya malah bilang, oh, saya tertarik dengan vokal kamu, eh, dengan produk kamu, gitu. Kan orang jadi, bener gak nih, tertarik, kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, dan dirukung juga dengan visualnya. Visual ini berkaitan sama gestur, mimik wajah, dan lain-lain. Kalau verbal kita bilang kita tertarik, vokalnya udah sesuai, tapi visualnya kayak yang ragu, gitu ya, itu juga akhirnya jadi gak audible pesannya. Atau misalnya kita bilang ke atasan, gimana kamu ada kendala atau enggak? Terus bawahannya bilang, ah, gak ada, gak ada kendala, Pak. Tapi mukanya sedih, gitu, misalnya. Wah, itu udah ke deteksi, tuh. Berarti sebenarnya ada kendala, tapi dia gak enak bilangnya, gitu. Nah, oke, gali lagi sama atasannya yang benar, gitu. Terus bisa digali lagi, coba kerjaan yang ini gimana, proses kerjaannya, kerjaan yang ini gimana, kerjaannya gimana. Tapi kalau misalnya ketika verbal, vokal, visualnya udah selaras, ya berarti itu emang benar, gitu, pesannya kayak gitu. Dan itulah pesan yang audible, gitu. Nah, terus poin yang kedua adalah clearly message. Ini pesannya memang harus jelas, gitu ya, disampaikan. Nah, kadang banyak pembicara yang merasa yang pinter sendiri, gitu. Yang merasa audiensnya itu adalah setara dengan dia, gitu. Jadi dia mau ngomong apa tuh, audiensnya bakalan ngerti, gitu. Tapi dia gak nanya audiensnya ngerti atau enggak. Mungkin sekarang saya kalau ada yang saya kecepetan, misalnya ada yang bingung, gue ditanyain ya langsung, jangan disimpan aja, gitu. Jadi ketika kita berbicara juga, atau misalnya atasan nih, ngasih briefing, jangan lupa di akhir ketika setelah briefing, pastiin timnya itu ngerti. Bisa dengan minta, sok, tadi tugas kamu apa? Jadi tadi deadline kerjaannya kapan? Kayak gitu. Berarti nanti yang harus dikumpulin kapan. Iya, dibalikin lagi dia, nangkep enggak, gitu. Ditanyain, gitu. Jadi dipastiin. Kan banyak, mah gak susah ya, tinggal nanya aja, gitu. Ini yang sering ya. Iya, ini yang sering. Jadi, udah, saya udah ngasih tau kok, gitu ya. Jadi, kita nih, dalam berkoordinasi sebagai leader, gitu ya, manager, gitu ya. Kita tuh gak cukup, gitu ya. Gak selesai tugas kita dengan ngasih tau. Itu tuh bukan, tugas kita tuh bukan ngasih tau. Tugas kita tuh memastikan, gitu ya. Jadi, kata kuncinya tuh memastikan. 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 Tim kita tuh ngerti dan melaksanakan, gitu. Jadi, bukan ngasih tau. Jadi, itu yang sering saya temui ya, kesalahan tuh, udah, udah saya kasih tau kok, gitu ya. Iya, ngasih tau, tapi dia ngerti enggak, gitu ya. Iya. Dan ngerti itu tadi yang di awal banget, apa, si Ilmi bilang ya, melaksanakan, gitu kan. Betul. Iya, iya. Kalau, kadang saya suka ini juga nih, suka apa ya, kayak ke alarm, gitu. Kalau misalnya tim saya udah salah, gitu. Ininya, ngerjainnya. Kadang, wah, ini kayaknya kemarin ngasih briefingnya gak bener, gitu. Nah, kadang suka ada sesi, apa, khusus gitu ya, kalau udah berulang-ulang, gitu, kesalahannya, yaudah kita ngobrol yuk, gitu. Coaching, wah. Kan sebagai leader juga perlu ada yang namanya coaching, gitu. Nah, di coaching itu dipastiin lagi, gitu. Dengan Shirley, kamu ngerti gak sih, KPI kamu itu apa? Terus tanggung jawab dari KPI ini kayak gimana? Terus impact-nya kalau kamu gak ngerjain itu bakal kayak gimana? Biarin dia yang jawab. Kalau misalnya terata jawaban dia salah, oh, berarti emang udah salah nih dari mindset awalnya, gitu. Kita harus benerin-benerin lagi. Kayak gitu. Walaupun yang namanya miss percepsi ya pasti selalu ada, gitu ya. Cuman gimana caranya mengembalikan itu lagi biar gak salah paham. Dengan cara apa? Bertanya. Yes. Gitu. Itu poin I clearly message. Terus yang berikutnya adalah look respectful. Jadi gak hanya pendengar aja yang harus terlihat tertarik, tapi pembicara juga harus menghargai lawan bicaranya. Harus terlihat respect dengan lawan bicaranya. Dengan cara apa? Memberikan pujian. Kadang banyak sekali leader, supervisor, dan lain-lain yang suka lupa ngasih pujian sama timnya. Tapi bukan berarti timnya itu dia tuh gak suka sama tim yang gak suka, gitu. Performansnya bagus, tapi dia lupa ngasih pujian. Kadang benefit atau misalnya kepuasan kerja karyawan yang paling tinggi, gitu ya. Itu bukan gaji yang gede, gitu. Kadang cuma dikasih, wah kerja kamu hebat, makasih ya, udah bantu saya, gitu. Kadang gitu doang, itu udah langsung bikin, wah bagus nih, gua dipuji sama atasan, gitu. Kadang itu tuh udah ngebus semangat sampai berkali-kali lipat, gitu. Cuman gara-gara gitu doang, gitu. Nah, kadang kita tuh lupa, gitu, dengan hal ini. Kadang kalau misalnya mau evaluasi kinerja yang dilakukan di awal, itu pasti salahnya dulu ini, 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 gitu. Kenapa dipuji dulu biar dia ngerasa dihargai, baru nanti dikasih tahu. Tapi, dari yang kamu kerjakan itu masih ada yang kurang sesuai, nih, gitu. Ini yang kurang sesuainya, gini, 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 gini. Kan orang juga kalau kayak gitu pasti lebih nerima, gitu. Jadi, di tahap berikutnya tanpa dikasih tahu pun dia udah gak enak sendiri, gitu. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, dan yang paling penting terakhir adalah keep empathy. Kita harus sebagai pembicara berusaha menempatkan diri kita pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Kadang empati ini memang harus diasah, memang harus dilatih karena gak mudah. Apalagi yang kerja di dunia filantropi pasti empatinya udah luar biasa banget, gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita hanya berempati kepada penerima manfaat tapi kita gak berempati kepada orang yang mengusahakan manfaat untuk penerima manfaat itu, yaitu karyawan kita, tim kita, gitu. Atau rekan kerja kita, gitu. Jangan sampai lupa buat empati sama rekan kerja kita. Ngasih pekerjaan atau misalnya ngasih misalnya tim berikutnya butuh laporan dari kita biar dia bisa kerja. Ngasih laporan tepat waktu juga itu bentuk kita empati sama tim yang lain, gitu. Kalau kita ngasihnya asal-asalan, gitu ya, kalau kita kerjanya malah ngerepotin orang lain, ya itu tanda kalau kita gak empati sama orang lain, gitu. Iya. Karena yang namanya empati itu bisa dilatih dengan cara menyelaraskan, gitu, kondisinya. Dia juga kerja, kita juga kerja, kayak gitu. Coba diselaraskan, coba disamain, gitu. Karena kita tuh menghadapi hal yang sama dengan orang lain, gitu. Nah, ini ada salah satu metode atau salah satu cara buat melatih empati, yaitu dengan mirroring atau menyelaraskan. Bisa dengan menyelaraskan kondisi minat atau asosiasi. Kalau misalnya kita bukan gak suka ya, misalnya kita punya first impression atau pandangan pertama yang kurang baik sama orang lain, gitu. Tapi kita butuh orang itu, gitu. Nah, itu bisa dengan, kita bisa bangun bonding sama orang itu dengan cara mirroring ini. Misalnya kita cari tahu, kita punya kesamaan apa nih sama orang itu. Apakah kondisi, misalnya kita pernah mengalami hal yang sama, gitu. Atau kita ternyata punya minat yang sama, gitu. Oh, ternyata kita punya asal daerah yang sama, gitu. Itu kan bisa jadi bahan obrolan pembuka, gitu. Sebelum obrolan-obrolan yang lebih dalam. Karena kadang misalnya kita ngobrol sama orang asing, nih. Terus tiba-tiba nanya, oh, kamu pernah kuliah di sini juga? Iya, pernah kuliah di situ. Wah, di kampus yang mana kemarin? Kampusnya ini dosennya siapa? Wah, benar tuh. Kemarin juga si bapak itu gini-gini, gitu. Tiba-tiba ngalir aja obrolannya jadi seru kayak temen deket, gitu. Yes. Nah, itu juga bisa salah satu cara kita sebagai, apa, untuk melatih empati. Jadi bukan berarti orang yang introvert, gitu. Oh, aku kan introvert. Gak bisa aku kayak gitu, gitu. Kita gak bisa menyalahkan introvert-nya, gitu. Karena itu bisa dilatih, kok. Introvert itu bukan kecenderungan orang untuk tidak berbicara, bukan. Itu hanya masalah energi orang ketika kumpul sama orang banyak. Yang introvert tuh cepat keambil energinya. Jadi gampang capek kalau ketemu orang banyak. Tapi yang extrovert justru ketemu orang banyak tuh nambah lagi energinya, kayaknya. Oke. Bukan berarti yang introvert gak bisa ngomong. Karena jujur, saya juga introvert, kayak gitu. Jadi tuh gampang capek kalau ketemu orang banyak. Hmm. Iya, iya. Tapi ada orang yang kalau gak ketemu orang banyak, dia malah burn out, gitu. Ada yang kayak gitu. Itu orang yang extrovert, gitu. Oke. Itu pertanyaannya Bu Aida ini. Jadi... Oh, iya. Nah, kalau suami katanya kalau ketemu orang, ngobrol, akrab, gitu. Ini kayak saya. Ngobrol, akrab. Terus udah pergi orangnya, istri saya sekarangnya. Itu siapa, Mas? Gak tahu. Gak tahu, gitu. Nah, Bu Aida ini minta tips nih. Gimana nih? Supaya bisa akrab tadi kalau bicara soal introvert, extrovert ya. Biasanya orang yang kayak-kaya Bu Aida ini. Bu Aida, kita mau ke Papua lah, Bu Aida. Jadi, orang-orang kayak begitu biasanya lebih rapi, gitu ya. Administrasinya lebih terpatah, gitu ya. Iya, betul banget. Saya tahu sih Bu Aida begitu. Mungkin dari sisi bicara, seperti yang Bu Aida sampaikan, gak terlalu akrab, gitu ya. Nah, ini sementara Bu Aida ini kelihatannya punya amanah di fundraising ini ya. Marketing. Jadi harus ketemu orang, harus ngobrol. Gimana nih tipsnya? Supaya akrab nih sekalian nih, si Mi Putanya tadi nyambung. Iya. Iya, ini sebenarnya kejawab sih sama yang tadi yang ini ya, Bu. Yang bagian menyamakan kondisi, minat, dan asosiasi. Nah, kadang dulu gitu ya, saya juga sama gitu. Gak gampang akrab sama orang. Kenapa? Karena males gitu. Ngeduluin ngomong sama orang itu males dan bingung. Apa dulu ya yang harus diomongin, gitu. Kalau misalnya nanya, jalan kan itu deh, mau pergi kemana, terus gak tahu jalannya, gitu. Kan sebenarnya tinggal nanya aja, gitu. Sama orang yang ada di pinggir jalan, gitu. Ini mah mending nyasar daripada nanya, gitu. Sekarang mending nanya Google, kan? Iya, sekarang mending nanya Google. Kadang Google juga suka ngaco juga, gitu. Ini manusia emang tempat yang paling makulat kadang, gitu. Nah, makanya caranya yang tadi kalau misalnya kadang kita tuh apa yang gak bisa akrab sama orang karena bingung ngeduluin ngomongnya gimana, gitu. Basah-basinya gimana, gitu. Karena ada orang yang gak bisa basah-basikan dan ada orang juga yang apa namanya, yang gak bisa, gitu. Buat ngobrol sama orang lain semudah orang yang tadi. Nah, salah satu cara latihannya tuh bisa kayak gini. Coba kita latih dengan nyari tahu nih apa ada gak sih sesuatu hal yang sama sama orang itu, gitu. Atau minimal kita bangun personal branding kita gitu dari awal kalau kita tuh kalau orang mau cita sama kita tuh ya kita dengerin, gitu. Gak milih-milih orang, gitu. Gak yang, apa? Gak yang unsource, gitu. Maksudnya tuh yang bener-bener gak mau sama orang, gitu. Gitu. Minimal ya kalau misalnya gak bisa sok kenal sama yang gak kenal, gitu ya. Minimal ya yang kita tahu namanya aja, gitu. Misalnya kita tahu namanya dan kita kalau kita menghubungin orang itu kita kayaknya bakal apa bakal ada hubungan ini buat filantropi kita, gitu. Misalnya ada ada benefit yang baik untuk filantropi kita tapi bingung ngeduluinnya gimana ya bahasa-bahasi aja dulu dengan ini, gitu. Minimal bahasa-bahasi garing lah, gitu. Dengan yang tadi oh, ininya disini ya oh, filantropinya lagi kondisi kayak gini ya sama nih tempat saya juga lagi kayak gitu. Gimana sih caranya sampai bisa kayak gitu di tempat ibu misalnya, gitu. Gitu. Di awal kan gak mungkin ya kalau jualan juga kita gak mungkin langsung jualan, gitu. Pastikan di awal harus bangun hubungan baik dulu, kayak gitu. Ya, apa ya bahasa-bahasi dulu, kayak gitu. Nah, salah satu caranya adalah yang saya lakukan, gitu ya melatih dengan itu, gitu. Memaksain diri saya gimana caranya kalau misalnya udah sama karena posisi saya HR, gitu ya harus dekat sama semua karyawan ya gimana caranya ya tadi, gitu. Eh, kamu asal dari mana, gitu. Terus sekarang oh, sekarang nge-post atau kayak gimana ya tanya weh, gitu. So, kenal dengan yang tadi nyamain dulu kondisi nyamain dulu minat nyamain asosik. Saya cari tahu dulu minat dia tuh apa sih sebenarnya. Kalau misalnya sama wah, bisa tuh jadi bahan buat ngobrol lebih lanjut, gitu. Kalau enggak dia ada kondisi yang sama enggak ya? Kalau ada oh, bisa lebih lanjut, gitu. Ngobrolnya. Intinya memang itu tuh apa ya ya, bagian dari skill kali ya, si Rumi, ya. Iya. Ya, komunikasi itu kan skill, ya. Jadi memang semakin sering ya akan semakin terhati, gitu ya. Saya ingat dulu tuh saya tuh pendiem loh, ya. Kalau sekarang saya diemnya kalau tidur aja, gitu. Kalau dulu tuh pendiem banget, gitu. Cuma gara-gara saya jadi dokter ya saya enggak mungkin kan diem. Pasien pasti diem kalau dokter diem, kan. Akhirnya saya harus ngomong, gitu. Ya, makin lama yaudah jadi terlatih dan senang aja, gitu. Ada lagi nih slide setelah ini, si Rumi? Enggak ada. Udah habis, dok. Oke, ini ada Oh, iya. Ini ada contoh kasusnya, dok. Ini sebenarnya metode talk sih. Jadi, metode talk yang ini itu pada saat pelaksanaan ngomongnya itu enggak harus nyusun TALK, gitu ya. Ini bisa diputer, bisa terserah lah, gitu. Enaknya kayak gimana. Nah, ini ada contoh kasus seorang atasan yang akan memberikan evaluasi atas kinerja yang kurang baik dari bawahannya yang merupakan dia tuh karyawan baru. Sekarang kan lagi jamannya WFH, gitu ya. Dan kita sulit nih mengontrol bawahan kita, mengontrol tim kita dengan kondisi WFH, gitu. Terus dia enggak perform. Udah sama karyawan baru, enggak perform gara-gara WFH. Nah, caranya kayak gimana? Kalau di sini saya kasih contoh, kita mulai dulu dengan look respectful. Kita kasih pujian dulu buat orang itu. pagi, Nita. Wah, keren nih. Hari ini kamu abisannya pagi banget. Kamu juga bagus nih. Kayaknya akhir-akhir ini udah bisa nyesuaiin diri sama kerjaannya, gitu. Terus abis itu dikasih empati, keep empati, disamain dulu nih kondisinya, gitu. Dulu juga saya waktu masih karyawan baru kayak kamu berusaha nyesuaiin diri walaupun apa, berusaha tuh nyesuaiin diri walaupun masih banyak sih salah-salahnya, kayak gitu. Pagi sekarang WFH. Dulu aja saya nggak WFH. Slow respon gara-gara nggak enak. Apalagi kamu baru masuk udah WFH, kayak gitu. Nah, terus barulah kita masuk ke inti pembicaraannya, to be audible. Inti pembicaraannya kita pengen nyampein kalau biar gimana pun. Yang namanya kerja kan harus tetap profesional. Mau itu di kantor, mau itu di rumah. Absen kamu sih bagus, tapi tas harian kamu banyak yang nggak kecapai. Dan sayang kayaknya belum pernah tuh nerima informasi dari kamu kendala kamu tuh sebenarnya apa. kayak gitu. Nah, sekarang ini kan inti pesannya. Ini bahasa-bahasinya, kayak gitu. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah clearly message. Kita pastiin bahwa pesan kita tuh ada setting goals-nya, gitu. Terus kalau udah dikasih tahu gini, apa berikutnya, gitu. Nah, kita kasih kepastian. Jadi, untuk ke depannya bisa nggak saya dapat feedback dari kamu secara rutin terkait kendalamu ketika tasmu itu nggak tercapai. Biar saya bisa bantuin, perbaikin kendala kamu. Oke. Sebenarnya mau marah yang ini sih, nggak kecapai terus. Tapi bahasanya dibulak-balikin biar dia bisa terima. Oke. Nice. Oke. Ini sekali gue langsung sampel ya, contoh ya. Jadi, kalau tadi kan teori-teorinya, ini si Emi langsung ngasih contohnya kayak gini loh. ya nanti silahkan dimodifikasi ya. Jadi, nggak harus begini juga. Jadi, pagi azam, wah keren. Ini kepanjangan. Padahal dia datangnya siang gitu ya. Ini malah jadi nyidir gitu kan. Iya, dok. Jadi, puji yang lainnya lah. Jangan. Iya. Oke. Ini menarik nih ada dari Wiluk Operasional. Ini teh Wiluk di Bandung nih kayaknya ya. Teman saya juga, teman lama ini. Bagaimana menyikapi orang yang ingin didengar, minta masukan. Oh, ini sering nih casenya begini ya. Tapi ketika dikasih masukan, tetap aja dia nggak menjalankan masukan-masukan atau saran-saran dari kita. Gimana nih silamnya? Oke. Ini sering terjadi sih dan sebenarnya yaudah sih biarin aja gitu ya. Kenapa? Karena kadang yang kita pikir itu nggak baik, bisa jadi buat orang lain baik. Dan kita kan nggak punya standar gitu. Karena kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda gitu. Makanya penyelesaian masalah setiap orang juga beda-beda. Kalau misalnya kita udah berusaha, dia minta saran. Udah kita kasih, yaudah tugas kita selesai. Kayak gitu. Kayak misalnya mau ngingetin ibadah juga kan selama kita udah ngingetin, tiga kali kalau misalnya dia masih ngelakuin, yaudah gitu-gitu udah urusannya dia. Kayak gitu. Yang ini juga sama. Kalau orang udah minta cerita sama kita, tapi dia tetap ngelakuin, yaudah tugas kita sudah selesai. Jangan sampai jadi stres gara-gara mikirin orang lain kayak gitu. Iya, itu kalau di dalam kondisi ini mungkin ya as a friend gitu ya. Iya. Oh, tapi kalau kerjaan ya. Kalau dalam sisi pekerjaan ini gimana misalnya ya. Ini tim kita, minta saran dari kita, kita udah berbusa-busa gitu. Eh, dia nggak ngerti juga gitu ya. Nah, makanya perlu dibuat skema. Kan kalau yang namanya kerjaan itu perlu profesionalitas ya. gitu. Nah, makanya kenapa kalau dalam bekerja itu misalnya ada tim yang nggak perform nih. Makanya ada skema yang disebut dengan coaching dan mentoring. Kayak gitu. Nah, kita bisa coaching. Yang namanya prinsip coaching adalah semua itu nggak boleh berasal dari kita gitu. Harus si timnya yang menyadari kesalahan dia dan harus dia juga yang menemukan solusinya kayak gimana. Dan harus disepakati. Nanti kalau udah nemu solusinya, evaluasinya mau kapan. Karena kalau kita ngasih saran, tapi cuma ngasih saran doang, nggak ada batas waktu gitu. Buat ngeliat perubahannya sejauh apa ya. Pasti yang terjadi kayak gitu. Kesalahannya terulang-terulang lagi. Contohnya misalnya ada tim yang dia tuh selalu kelewat ngasih report misalnya. Terus kita coaching. Dan ternyata ketemu nih masalahnya adalah karena dia suka menunda-nunda pekerjaan. Misalnya satu. Yang kedua toolsnya terlalu ribet. Misalnya sampai akhirnya dia kesulitan buat laporan keuangnya tepat waktu. Nah, terus disepakati. Dengan kesulitan ini, solusi dari kamu apa? Oh, berarti solusi dari saya adalah kita coba pikirin tools yang lebih sederhana kayak gimana. Oke, buat bikin tools yang sederhana ini mau kayak gimana step by step-nya. Dibuat spesifik gitu ininya tuh. Oh, toolsnya biar sederhana nanti kita coba reset bu bareng-bareng. Deadline-nya berapa lama? Pastiin. Oh, ngeriset apa, ngederhanin toolsnya kita bikin dua hari aja bu. Oke, mau saya bantu? Mau bu. Oke, nanti dua hari setelah itu kita evaluasi ya. Kayak gitu. Dan disepakati. Dia juga ngeh gitu. Oh iya, dua hari lagi nanti saya akan dievaluasi soal perbaikan tools tadi. Nah, nanti kita lihat kalau toolsnya udah diperbaiki kamu masih telat berarti yang salah siapa? Saya, bu. Misalnya gitu. Oke, berarti saya gak apa-apa ya kalau nanti nyalahin kamu. Gak apa-apa. Gitu misalnya. Iya, iya. Harus, dan itu tertulis gitu. Harus tercatat. Biar ada bukti. Bahkan kalau yang profesional gitu ya perusahaan-perusahaan yang udah stabil gitu ya aturannya kadang si coaching itu tuh ada foamnya dan itu ditandatangani bersama. Nah, baru nanti. Coaching itu biasanya berapa dalam jangka waktu berapa lama tersebut. Case by case atau misalnya memang secara rutin dalam sebuah tim itu dilaksanakan. Harusnya sih rutin ya, dok. Karena kan kadang ada tidak ada masalah harusnya ada coaching ya. Iya, karena coaching itu bukan untuk menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan masalah itu counseling. Oke. Tapi peningkatan skill juga itu bisa jadi bagian dari coaching. Kayak gitu. Kalau seminggu sekali dirasa terlalu cepat minimal sebulan sekali lah ada gitu. Sesi sama tim ngobrol kayak gitu. Yes, yes. Jangan sampai gak ada ya. Iya, jangan sampai gak ada sama sekali. Udah emang gak ada coaching ketika timnya gak perform kita nyalahin timnya gitu. Nah, itu juga gak efektif komunikasinya. Kenapa? Karena cuma satu arah. Kita doang sebagai komunikator yang merasa ini benar. Tapi gak disepakati nih kebenarannya sama komunikannya. Iya, iya. Hanya media untuk menyepakatinya adalah coaching tadi kalau di tempat kerjaan. Betul. Dan seringkali ya tadi efektif komunikasi itu justru dilakukan di luar kantor ya. Jadi yuk kita makan bareng yuk gitu ya. Makan bareng. Atau saya ada temen tuh waktu itu cerita ada satu orang yang ingin dia coaching gitu ya. Dia nunggu kapan dia wudhu dipepet pas wudhu gitu kan. Diingat sebelahan udah wudhu menuju ke masjid sambil ngobrol kayak gitu. Trick-trick kayak begitu tuh penting ya. Jadi kalau semua diselesaikan di meja kantor kayaknya gak selesai. Jadi perlu suasana-suasana baru sepertinya kalau di berbagai kondisi yang kita jalani. Gak kerasa ini tiga menit menjelang akhir saya minta closing statement dulu silahkan. Oke siap dok. Ya jadi rekan-rekan semuanya komunikasi ini pasti kita lakukan sehari-hari gitu ya. Cuman jangan sampai kita merasa bahwa kita benar sendirian gitu gak bisa karena yang namanya komunikasi kalau mau efektif kebenaran itu harus diverifikasi oleh komunikator dan komunikannya gitu dengan cara apa ya tanya gitu pastikan bahwa komunikannya paham karena tanda komunikasi itu efektif yang pertama adalah kedua belah pihak paham dan yang kedua adalah pihak komunikan melakukan yang ingin kita sampaikan pesannya. Gitu. Kayak gitu mungkin dok terima kasih semuanya dan kesempatannya mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Silmi sangat bermanfaat InsyaAllah dan mudah-mudahan kita nanti bisa berdalam lagi ada banyak hal yang menarik termasuk soal baperan tadi gitu ya itu kayaknya akan jadi topik yang menarik di samping tadi topik-topik yang sudah Silmi sampaikan di awal mudah-mudahan bermanfaat buat semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh